Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 selama proses penggalian ini mungkin ada pengalaman mistis atau pengalaman luar nalar atau apa saja atau termasuk mungkin bisik-bisik tetangga seperti apa Pak Bisa? kan ini di luar nalar ya? kalau di sini itu ada temannya Mbak Anu ada di sini oh bertapa di sini oh jadi ada bertapa ya di sini juga ada orang bertapa yang belum mungkin belum bertemu di sini seran itu Pak mungkin dilihat apa sosok-sosok apa selama ini yang ada di dalam gua ini? ada seperti kelinci itu seperti besar kelinci itu kelinci raksasa? ya ada seperti harimau ada ambayu ada di sini ada harimau nya yang menunggu mba jadi penunggunya juga sosok harimau selain kelinci ya sering terlihat di dalam gua ini atau mungkin semacam benda-benda pusaka atau harta karun itu pernah menemukan nggak Pak Ustaz? oh belum 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 pernah menemukan harta karun atau pusaka pusaka ya? katanya banyak sekali tapi asyik goib di sini banyak kalau benda-benda pusaka Pak ditunjukkan Pak yang lainnya mungkin yang menulis lafad-lafad Alta ini sebenarnya siapa Pak? Pak Ustaz sendiri juga? oh iya itu jadi memang ini sekali lagi pada teman-teman habisnya ya bukan peninggalan kebudayaan Majapahit ya tapi ini memang digali oleh Pak Ustaz ini selama 23 tahun termasuk tulisan lafad-lafad Allah sendiri ini ini sebenarnya ditulis oleh Pak Ustaz ini atas bisikan gaib dan mungkin teman-teman yang lain mungkin bisa menanyakan berkait hal istana bawah tanah ini keunikan lainnya Pak ya selama penggalian ini tidak pernah ditemukan batu ya sama sekali Pak? tidak ada kalau ada nah ini keanehan selama proses penggalian 23 tahun ini sebongkah batu pun tidak pernah ditemukan di sini hanya Pak Dus jadi teksturnya lempung, pasir, dan tanah terus lagi itu Pak, apa namanya dari atas tanah, permukaan tanah, sampai sini, sampai ini berapa meter pasti? ini mencapai 13 meter sampai dasar lantai ini ya temukan tanah 13 meter ya tidak sampai 20 meter ya? 13 meter tapi kelihatan tinggi sekali dalamnya dalamnya sebenarnya seperti itu ya yang tidak suka ya ya sudah membuat katanya batu pernah Pak Ustaz juga dianggap gila? nah seperti itu iya seperti itu itu pernah Pak? pernah seperti itu tidak apa? tidak makam, tidak ada apa-apa emang berpontak Pak ada yang suka, ada yang suka yang paling penting uniknya di sini tuh dingin tidak panas ya dingin sekali di sini jadi kayak ada isis-isisnya ada aslinya gitu jadi saya bisa siapa itu saya bisa nabrek-nabrek ini agak-agak tidak tinggi karena dalamnya makanya kita tidak boleh berdiri tegaknya kita main-main mulai stafin dari tempat ini sampai sekarang, tapi kita bisa jalan kita kembali lagi kemana pak? siiii kita kembali lagi kita kembali lagi alhamdulillah kita bisa keluar dengan selamat alhamdulillah kita sudah sampai kok malah isis di dalam ya